Hari Raya Idul Adha hanya tinggal menghitung hari. Pedagang sapi kurban di wilayah Kabupaten Berau mengeluh. Lantaran penjualan sapi kurban kali ini dirasa lebih sepi dari tahun sebelumnya. Seperti yang diutarakan pedagang sapi kurban di kawasan Jalan Akabesanipah II Tanjung Redek. Menurutnya, pembelian hewan kurban tahun ini sangat jauh merosot dari tahun 2016. Itu diduga akibat kondisi ekonomi yang saat ini memang diakui para pedagang sedang buruk. Biasanya jelang Hari Raya Idul Adha, para pedagang mampu menjual hewan kurban hingga 50 ekor. Namun saat ini meskipun Hari Raya Idul Adha tinggal menghitung hari, mereka hanya mampu menjual 20 hingga 30 ekor sapi. Para pedagang mengaku harga yang ditawarkan masih cukup terjangkau, berkisar 15 hingga 30 juta rupiah untuk hewan kurban jenis sapi. Sementara untuk kambing berkisar 2 hingga 8 juta rupiah. Ada sepi. Pada tahun dulu tambah sepi ini lagi. Tambah sepi lagi? Iya. Apa ini faktornya? Mungkin ekonomi kah? Kita tidak tahu kan ekonomi. Tapi sudah berhasil menjual sapi belum? Baru sekitar 20 lebih lastik. Total semua ada berapa? Sama 66. Sapi dari mana ini Pak? Dari Grontalo. Grontalo. Kalau itu harga enggak ngaruh ya? Kalau harga ya enggak, cuma itulah. Sepanunya ini kan ekonomi, akibat ekonomi ini ya kuat. Meskipun sepi pembeli, para pedagang tak merasa panik. Pasalnya selain berdagang hewan kurban saat jelang Idul Adha, setiap harinya pemilik sapi kurban menjadi pedagang daging sapi di pasar tradisional. Sehingga ketika banyak sapi yang tak laku dijual saat Idul Adha akan dialihkan ke pasar tradisional. MS Zuhri, Penishtv, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!